NAMU TASA BHAGAWATO ARAHATO SAMMA SAMBUDHASA NAMU TASA BHAGAWATO ARAHATO SAMMA SAMBUDHASA NAMU TASA BHAGAWATO ARAHATO SAMMA SAMBUDHASA Selamat malam, Bante Adikusalo, kemudian juga Bapak-Ibu, Saudara-saudari sedangkan sekalian yang berbahagia yang hadir pada malam ini, yang bergabung di Zoom maupun di Facebook. Kita adakan diskusi online, di mana pada malam ini saya punya kesempatan untuk membahas yang merupakan lanjutan daripada diskusi online yang sebelumnya, yang pernah saya bahas mengenai Damadaya Dasuta, yaitu kitab Majiman Nikaya, yaitu Suta Ketiga, namanya Damadaya Dasuta. Waktu itu ada penjelasan mengenai 16 jenis kotoran batin, yang disebut sebagai citasa upakilesa. Tetapi pada saat itu tidak saya jelaskan secara terperinci, bahkan hanya saya sebutkan. Karena itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga pada malam ini kita punya kesempatan bisa melanjutkan pembahasan tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman juga mengenai apa yang dikatakan sebagai 16 jenis kotoran batin. Ibu Bapak, Saudara-saudari sedangkan sekalian, kalau kita berbicara tentang 16 jenis kotoran batin, atau dalam bahasa Pali disebut sebagai citasa upakilesa, di sana banyak sekali sebenarnya. Kadang-kadang disebutkan hanya 5, kadang-kadang disebutkan hanya 3, yaitu lobadosa dan moha. Kadang-kadang bahkan disebutkan ada 6, kemudian ada 10, ada 9, dan sebagainya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai 16 jenis kotoran batin yang terdapat dalam Damadaya Dasuta, itu adalah berbicara tentang 16 jenis, Ibu Bapak. Maka dia akan spesifik kita akan membahas 16 jenis. Tetapi Ibu Bapak, kalau kita berbicara Suta yang dikatakan Damadaya Dasuta, di sana yang dikatakan sebagai kotoran batin 16 jenis ini, ini hanya diorekan secara ringkas. Dan kalau Ibu Bapak mau melihat lagi di Suta yang katanya namanya Warta Suta, atau biasa dikenal sebagai Warta Pama Suta, itu adalah perumpamaan tentang kainnya, di mana para biku itu menyamakan yang namanya pikirannya dengan kain yang kotor. Nah, pikiran yang kotor itulah sama seperti kain yang kotor, di mana pikiran-pikiran tersebut disertai dengan 16 jenis kekotoran batin, yang dikatakan sebagai Cita Sahu Bapakilisa. Nah, kalau di Damadaya Dasuta, sebenarnya ada lebih spesifiknya justru lebih menjelaskan kepada jalan untuk melenyapkan, bagaimana melenyapkan Cita Sahu Bapakilisa tersebut, dengan jalan mulia berusaha 8. Saya pikir itu tidak perlu disebutkan, karena jalan mulia berusaha 8 sudah banyak dijelaskan oleh banyak orang, dan pada malam ini, kalau kita menjelaskan jalan mulia berusaha 8, tidak sempat. Maka kalau kita melihat, di dalam Damadaya Dasuta ini punya kemiripan Ibu Bapak, dengan Warta Suta atau Warta Pama Suta, yang kalau kita bisa lihat itu di dalam Kitab Majimanikaya, Suta ke-7, Ibu Bapak bisa menemukan di halaman ke-36, di buku pertama. Di sana dikatakan apa? Kita akan sebagai kata ketidaksempurnaan yang mengotori pikiran, atau Cita Sahu Bapakilisa. Yang pertama adalah ketamakan dan keserakahan yang tidak benar. Sang Buddha memulai dengan kalimat seperti ini. Ketamakan dan keserakahan yang tidak benar. Kemudian permusuhan, kemarahan, kekesalan, sikap meremehkan, dan seterusnya, sampai ke yang terakhir adalah kelalaian. Nanti kita bisa lihat di bahasa palingnya, Ibu Bapak. Kemudian kita harus kaji satu per satu, Ibu Bapak. Bahwasannya kalau kita mau memekaji ini, kita bisa menemukan di dalam Kitab Komentar dari Abidama, namanya Papanca Sudani, dan juga dari Kitab Wibanga dari Kitab Abidama. Saya ambil pembahasan saya ini, mengenai penjelasan dari Cita Sahu Bapakilisa yang 16 ini. Ini terdapat di dalam bukunya, A Discourse of Damadaya Dasuta, atau Kitab Komentar dari Damadaya Dasuta, yang dituliskan oleh Mahasis Sayadaw. Dan juga ada salah satu buku yang dituliskan oleh Dalai Lama, itu bukunya adalah Buddha, kemudian ada Disarana, dan juga tentang apa, satu lagi saya lupa. Tapi di sana membahas berkenaan di bukunya Dalai Lama, itu berkenaan dengan 20 yang terdapat dalam Kitab Sanskrit, atau Kitab Tetangga Sebelah, Mahayana seperti itu. Di Sanskrit di sana dijelaskan ada 20 jenis kekotoran batin. Dan di sana juga dijelaskan, bahwasannya ada tradisi Pali, yang ada 16, itu dijelaskan persis sama seperti Kitab Komentar yang dituliskan oleh Mahasis Sayadaw. Hanya Mahasis Sayadaw dalam Kitab tersebut, Kitab Komentarnya menjelaskan lebih terperinci. Dia terdiri dari 11 atau 12 halaman saya lihat tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang 16 ini, sebenarnya di dalam versi Sanskrit itu ada 20. Jadi kita ada yang Miss, 4, itu di Sanskrit ditemukan ada 20. Tapi kalau di dalam tipi Taka Pali hanya 16. Maka kita fokus dalam kita membahas ini, sebenarnya kalau kita melihat ibu bapak, yang dikatakan sebagai cita saw papilesa, atau dikatakan sebagai pikiran yang tidak murni, atau pikiran yang masih belum terbebaskan, maka dia sebenarnya antara 1 dan 2, 3 dan 4, itu sebenarnya mereka punya link, atau seperti tautan. Tautan. Jadi yang 1 dan 2 dia punya tautan. Jadi disebutkan secara berpasang-pasangan. Jadi kalau kita melihat dari 16 itu, maka kita akan mendapatkan 8 pasang. Jadi secara berurutan, 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6, maka kita akan mendapatkannya dia secara berpasang-pasangan. Nah, apa itu sebagai abijah wisamaloba semenira? Abijah wisamaloba sebagai yang pertama, itu adalah yang kita katakan sebagai ketamakan abijah. Abijah ketamakan di sini, ya spesifik kalau kita temukan, lebih banyak dicenderungkan dalam kitab Tipitaka, itu di Anggut Taranikaya, Patatama Suta, di kelompok keempat, Suta ke-61, dan juga kita bisa temukan di dalam kitab Mahasati Patana Suta. Sang Buddha pernah menyebutkan, Abijah disana ini adalah ketamakan. Ketamakan boleh diartikan sebagai kerinduan. Dan artinya apapun yang belum dia miliki, dia menginginkan untuk menjadi miliknya. Nah, di sini ada terjemahan lagi yang namanya wisamaloba. Jadi biasanya hanya terjemahkan sebagai loba, itu keserakahan. Tapi ada wisamaloba. Artinya wisamaloba adalah dikatakan sebagai keserakahan yang tidak benar, keserakahan pada hal yang tidak baik, seperti itu. Nah, sebenarnya keserakahan itu adalah mengacu pada hal yang tidak baik semua. Nah, tetapi di sini sebenarnya lebih spesifik kepada keserakahan ini sudah berkaitan dengan hal yang negatif, tapi juga pada hal yang salah, yang tidak benar, seperti itu. Nanti akan kita bedakan bagaimana bedanya Abijah ketamakan dengan wisamaloba atau keserakahan yang tidak benar, seperti itu ya. Yang tidak bermoral sebenarnya kalau kita definisikan. Nah, kalau ketamakan, Ibu Bapak, ini adalah keinginan dan kebelekatan pada diri harta benda diri sendiri. Jadi kalau orang yang tamak seperti itu, dia adalah identik, adalah tidak ingin memberikan hartanya kepada orang lain, seperti itu. Jadi apapun yang dia miliki, akan dia jaga dengan baik-baik, sehingga orang lain yang meminta pun tidak akan diberikan sedikitpun. Nah, kalau kita melihat keserakahan di sini, keserakahan yang tidak benar, ini adalah keinginan untuk memiliki kemelekatan pada milik orang lain. Jadi dia belum memiliki ini, sedangkan orang lain sudah punya. Nah, misalnya mobil yang bagus, orang lain sudah punya. Nah, dia keserakahan yang tidak benar ini, sudah negatif, tapi dia dinyatakan kepada hal yang tidak benar juga. Maka dia apa? Kepada orang-orang yang sebenarnya bukan memiliki hubungan dengan dia, dan dia tidak punya hak atas kepemilikan orang tersebut. Dan dia menginginkan, maka disebut sebagai wisamaloba, keserakahan yang tidak benar. Nah, di dalam kitab komentar ini, dari kitab Wibangga dan Pak Pancasudani, dari kitab Abidama, kita temukan lagi definisi yang lain, ketamakan ini adalah kemelekatan pada sesuatu objek yang sesuai, dan telah diperoleh. Ya, cocok ya. Ketamakan ini sudah dimiliki oleh dia. Dan dia apa? Memegangnya arat-arat, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara keserakahan yang tidak benar, definisi yang lainnya adalah, sama untuk objek yang tidak sesuai, dan yang belum diperoleh. Jadi, ini adalah sifatnya yang internal dan yang eksternal. Kalau keserakahan yang tidak benar, itu kepada hal yang eksternal, yang mana itu masih milik orang lain, dan kalau Abidja, ketamakan itu dalam miliknya adalah internal. Ya, ketamakan secara spesifik seperti itu. Nah, kemudian kita berbicara tentang biapada, Ibu Bapak. Biapada, maka kita akan menemukan definisi, kalau di dalam pancan niwarana, disana kalau pancan niwarana biapada, atau biapada, disana terjemahkan sebagai keinginan jahat, atau ilwil. Maka kalau ilwil, kita terjemahkan sebagai keinginan jahat, itu juga merupakan salah satu bagian daripada belenggu batin. Yaitu belenggu batin yang kelima, itu biapada sang yujana. Belenggu yang namanya keinginan jahat, atau kemarahan seperti itu. Maka kita lihat nih, apa sih yang biasanya menyebabkan kemarahan. Jadi kalau biapada ini sifatnya, karena dia adalah pancan niwarana, dia sifatnya masih di dalam pikiran, Ibu Bapak. Jadi dia sebenarnya belum termanifestasi dalam bentuk ucapan, ataupun dalam bentuk perbuatan. Dia masih di dalam bentuk pikiran. Nah biasanya apa yang menyebabkan orang ini menjadi marah seperti itu? Seseorang bisa menjadi benci, punya keinginan jahat, menjadi marah, Ibu Bapak. Karena ada sembilan sebab nih. Kalau kita temukan, ini di dalam kitab komentar ya, ini juga bisa dikatakan sembilan sebab ini. Ini mengacu bukan hanya kepada diri kita sendiri loh. Jadi ini mengacu kepada diri kita, kepada sahabat yang dekat atau orang-orang yang dicintai sebenarnya. Orang-orang yang kita sayangi seperti itu. Dan juga bahkan ya, ini adalah sisi eksternalnya dari orang yang membenci tersebut ya. Ada orang lain yang membantu orang yang membenci tersebut. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ini terjadi pada kita, misalnya dia telah menyakiti saya, dia sedang menyakiti saya, dia akan menyakiti saya, dan seterusnya kepada sahabat, dan juga ada orang lain yang membantu orang yang dibbenci tersebut, maka dia ikut membenci juga. Si orang yang katakanlah, tadinya sebenarnya tidak marah, seperti itu. Karena dipicu oleh sembilan hal ini, dia bisa menjadi marah. Nah maka Ibu Bapak, kadang-kadang meskipun kita ya, kadang-kadang orang yang misalnya sabar, dia orang yang suka bicaranya lemah-lembut, kadang-kadang kalau dia dipancing dengan sembilan jenis kemarahan ini, atau sembilan jenis sebab kemarahan ini, dia juga bisa marah. Bahkan kadang-kadang dia bisa mengeluarkan kata-kata yang justru jauh lebih menyakitkan, ketika dia membalas dendam seperti itu. Maka kita harus hati-hati, apa namanya, kalau orang yang diam-diam seperti itu, bukan berarti dia tidak punya kemarahan, hanya saja dia belum punya kesempatan untuk mengeluarkan, yang namanya biapada ini, sebagai manifestasinya dalam bentuk ucapan, ataupun tindakan. Nah ini adalah cita sahupak kiresa ya Ibu Bapak. Sebenarnya kalau tadi kita berbicara koneksi atau link di antara Abija, Wisama, Loba, dan Bia Pada, dia punya link loh. Dia punya keterkaitan, di mana kalau kita misalnya tercebur ke dalam dua hal tersebut, kita di, apa namanya, batin kita terproliferasi dengan dua hal tersebut, berkembang biak hal-hal tersebut dalam batin kita, maka yang namanya sembilan keadaan ini, yang tidak bermanfaat, ini akan menjadi milik kita loh. Contohnya yang pertama, ketika kita punya kesenangan atau Abija, Wisama, Loba ya, kita akan mengejar tuh keinginan kita berdasarkan nafsu keinginan kita. Jadi kita belum punya, kita pejar terus, tapi adalah kejarnya sesuatu yang negatif. Artinya tidak memerlukan, dia tidak mau sedikit, dia maunya sangat banyak sekali. Dia tidak merasa cukup, dia pejar terus. Nah ketika dia mendapatkan objek keinginannya, dia bisa tuh mendapatkan di momen kedua. Tapi dia pekir di momen kedua ini, dia masih merasa aman. Kenapa? Karena belum ada bahaya dia lihat. Maka ketika dia sudah mendapatkan, ibu bapak sekalian, maka dia akan memutuskan bagaimana cara dia menggunakannya. Misalnya ketika dia sudah mendapatkan mobil, dia akan memutuskan bagaimana dia menggunakannya. Dan nanti dia akan memiliki keputusannya untuk menikmati. Yang dikatakan sebagai dia sudah ingin menggunakan, dan sebagainya dia menikmati. Nah nanti sudah kenikmatannya itu sudah dirasakan, berkali-kali lipat, sudah dirasakan berkali-kali dalam prevensi yang sangat sering, maka dia akan punya keterikatan ke ibu bapak. Nah kalau sudah punya keterikatan, nanti dia bisa punya yang namanya, sebagai ketika akan tugas atau dutinya. Dia punya seakan-akan punya tugas. Saya harus menjaga nih objek keterikatan saya. Nah dia akan menjaga itu dengan baik-baik, bukan dengan baik-baik, misalnya rumahnya seperti itu dia akan jaga dengan luruhan anjing, dengan menggunakan satan, dan sebagainya. Misalnya dia punya mobil, dia pakai aram, dan sebagainya. Maka dia akan menjaga dengan segala macam cara seperti itu. Dan nanti kalau misalnya dia bermanifestasi lagi, menjadi lebih lanjut, dia akan menjadi kikir, ibu bapak. Ya orang yang kikir, dia akan terus menerus menjaga objeknya, tanpa mau pisah daripada objeknya. Contohnya kalau kita punya handphone, kita sudah kikir, kita sudah merasa itu sebagai identitas kita. Kita akan menjaga terus dia sebagai milik kita. Tapi ternyata bahaya itu sudah mulai muncul, artinya ketika sudah keterikatan dan kenikmatan, dan sebagainya dirasakan, maka yang namanya perselisihan, konflik, fitnah, penipuan, itu akan muncul di ibu bapak. Dia akan muncul sebagai akibat daripada sebab-sebab yang kita ciptakan. Nah kalau ibu bapak mau membaca ini, ibu bapak bisa membaca di mahan di dana suta, yaitu kitab dari Diga Nikaya Suta ke-15, dari kitab Diga Nikaya. Itu dijelaskan bagaimana sebenarnya pakai formula daripada Patijasi Mupada, dan di sini adalah satu konteks yang dibahas juga dalam mahan di dana suta, dari Diga Nikaya Suta ke-15. Ibu bapak bisa baca di sana. Lebih detail, lebih detail seperti itu. Nah maka kita akan membahas secara spesifik saja mengenai 16 cita seopakilasa ini, yaitu yang ketiga dan keempat adalah berkenaan dengan koda dan upanah. Apa itu koda sama nera? Koda ini adalah anger. Kalau yang tadi berkenaan dengan biapada, dia masih ill will. Dia masih dalam bentuk niat jahat saja. Tapi kalau ini sudah dalam bentuk kemarahan seperti itu. Bapak, koda namanya. Kemudian, di dalam kitab Wibangga dari kitab Abidhamma, itu dijelaskan bahwasannya ini adalah terjemahnya kemarahan, benci, jengkel, dan bahkan ini diuraikan berkali-kali loh bencinya. Benci, 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 sampai dia menjadi jengkel, dan dia dikatakan sebagai orang yang muda, sangat mudah tersinggung seperti itu. Nah karena dia mudah tersinggung, maka dia kadangkala melakukan perlawanan, pertantangan, karena pikirannya merasa tidak senang. Karena orang yang mengganggu dia, yang mengusik kehidupannya dia, dia menjadi tidak senang seperti itu. Nah kita juga harus lihat ya, bahwasannya kebencian dan pertantangan ini kepada orang yang berusaha menyakiti seseorang tersebut. Jadi ketika orang itu sudah melakukan yang namanya, apa namanya, seperti semacam agresi ya, seperti itu ya, seperti melakukan sebuah, apa namanya, melakukan stimulus gitu ya, berusaha untuk menggangguan tersebut, nah dia bisa mudah tersinggung misalnya ya, dia akan muncul tuh yang namanya kemarahan, dan dia bisa apa? Melakukan pertentangan, dan bahkan melakukan perlawanan secara fisik dan secara verbal. Itu adalah berkaitan dengan koda ibu bapak. Maka kalau kita lihat nih, berkenaan dengan Upanaha, dia punya koneksi yang sama. Jadi setelah orang marah ya, bahkan marahnya tidak tersampaikan, dia bisa menjadi resentment. Resentment ini adalah kekesalan. Nah maka terjemahan yang lebih bagus adalah hostility, yang lebih baik ya. Nah dalam kitab Wimbangga dijelaskan ya, dia sesuatu yang sudah dikumpulkan sejak lama, bahwasannya dia sudah punya kemarahan yang dikumpulkan sejak lama, dia menjadi Upanaha, dia berkembang. Maka ketika dia berkembang, itu ada permusuhan, dan dia diakumulasi secara menerus-menerus ya, sehingga dia apa, sehingga dia, apa namanya, sewaktu-waktu, akan bisa meledak, atau bisa keluarkan emosinya tersebut. Nah dalam kitab Papanca Sudani, yang kita komentar dari Abidama, yaitu dijelaskan bahwasannya, ini adalah kemarahan setelah baru ulang kali menjelenguti pikirannya. Jadi dia sudah benar-benar kesel seperti itu. Ini adalah bentuk daripada kotoran batin kita lah Ibu Bapak. Satu dari enam belas bentuk kotoran batin kita. Nah lalu bagaimana dengan makha dan palasa sebenarnya? Makha ini adalah sifat meremehkan, atau sikap meremehkan, atau konten. Dalam kitab Papanca Sudani dijelaskan, ini adalah pengabayaan kebaikan orang lain, yang dilakukan terhadap dirinya. Jadi orang lain sudah berbuat baik ya, kepada dirinya, tapi dia merasa bahwasannya, ah apa sih, kamu itu melakukan apa sih buat saya? Seperti itu loh. Ini dalam kasus perumat tangga ya, misalnya ada orang yang miskin ya Ibu Bapak. Nah ada orang yang datang, karena belas kasihannya, kemudian menempatkan, si orang yang miskin tersebut pada posisi yang tinggi. Dia berikan bantuan, dia berikan pertolongan, dan sebagainya. Bahkan dia berikan pendidikan, yang cukup, yang layak seperti itu, tapi setelah sudah dewasa, sudah mulai cukup umurnya, sudah lulus, sudah selesai pekerjaan dan pendidikannya, dia merasa, apa yang dilakukan untuk saya? Dia nggak ngapa-ngapain kok, saya bekerja dengan diri saya sendiri, dengan cara saya sendiri kok. Dia nggak punya, apa namanya, kontribusi apapun kepada saya seperti itu. Maka sebenarnya kita punya loh, kadang-kadang sifat seperti ini. Kadang-kadang ini terjadi pada diri kita, kepada orang tua kita. Orang tua saya ini nggak pernah bantu saya kok, tentu apa ya saya harus menghormati orang tua saya? Malah diremehkan akhirnya. Bahkan ini terjadi juga pada biku ya. Biku yang misalnya dia junior, di mana dia setelah belajar banyak, dia sudah belajar tipitaka dan sebagainya, dia menjadi terkenal, dihormati. Tetapi setelah dia menjadi terkenal, dia menjadi lupa diri. Menjadi lupa diri, makanya disebut makha. Ketika bimbingan diberikan oleh para biku senior, dia tidak mau mendengarkan. Ini adalah salah satu bentuk daripada kotoran batin, makha. Maka dia disebut sebagai sifat meremehkan, atau sikap meremehkan seseorang. Bagaimana palasa? Palasa ini kalau diterjemahkan adalah kecongkakan, insolens. Palasa kecongkakan ini berbeda dengan mana nantinya. Jadi kalau misalnya palasa ini adalah seperti rifatil, memiliki rasa daya saing seperti itu. Saya menerjemahkan di sini adalah seperti yang dikatakan dalam kitab Papahantil Sudani, Yuga Gaha Gahi, ini adalah yang dikatakan sebagai ingin mengalahkan orang lain. Yang muncul saat mengalahkan orang lain. Jadi ketika misalnya seseorang itu sebenarnya belum apa-apa, tapi ketika dia bertemu dengan orang yang terpelajar, dia merasa, apa sih wilayahnya kamu sama saya? Dia merasa sosok pintar seperti itu. Dia merasa bahwa dirinya sudah lebih pintar atau bahkan lebih pandai dibandingkan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Maka ibu bapak kalau kita melihat lagi, di dalam palasa ini, kecongkakan atau insolens ini, kita harus berhati-hati. Kadang-kadang kita merasa bahwa sebenarnya kitanya sudah pandai, tapi sebenarnya kalau perjemahan umum itu atau bahasa umum ada yang dikatakan sebagai di atas langit masih ada langit. Itu adalah satu kata yang harus kita ingat. Dalam kehidupan diku ataupun rumah tangga, itu adalah salah satu hal yang pandai. Nah ibu bapak, kalau misalnya kita tidak merasa bahwasannya bahwa kita masih orang yang newbie atau pemula seperti itu, maka palasa ini yang dikatakan sebagai kecongkakan, dia akan muncul terus-terus, dia akan meremehkan lawannya juga, dia akan membuat lawannya ini menjadi terlihat rendah seperti itu. Kita harus berhati-hati juga terhadap yang dikatakan palasa. Nah bagaimana dengan isa dan macarya? Kalau di dalam abidamata sanggaha, ibu bapak bisa melihat ya, isa dan macarya merupakan cetasika daripada dosa. Jadi kalau isa, macarya ini adalah cetasika ini dosa nih ibu bapak, yaitu kebencian. Maka dia identik dengan perasaan yang tidak menyenangkan seperti itu. Nah apa itu isa? Isa itu adalah envy atau iri hati. Iri hati di dalam kitab Wibanga di sini, diterjemahkan, iri hati yang muncul terhadap keuntungan, kehormatan, rasa hormat, harga diri, atau esem ya, kemudian juga pemujaan dan penghormatan yang sebenarnya ketika itu ditujukan kepada orang lain. Ketika orang lain merasa lebih dihormati, kemudian dia melihat. Akhirnya dia merasa apa? Dia merasa iri hati. Oh kenapa penghormatan itu tidak diberikan kepada saya? Padahal penghormatan itu seharusnya diberikan kepada saya. Dia menjadi iri hati. Nah dengan perasaan yang tidak menyenangkan itulah disebut sebagai dosa cetasika atau faktor mental yang berkaitan atau faktor watin yang berkaitan dengan ketidaksenangan. Nah itu kita bisa cek dalam diri kita apakah dia sering hadir nih envy ini atau iri hati. Nah Ibu Bapak, di sisi yang lain dari dosa ini adalah kekikiran atau everise. Nah dalam bahasa yang terjemahan lainnya yang lebih bagus adalah staginess. Staginess ini adalah kekejaman. Artinya dia kikir. Dia memiliki persamaan sifat dengan abijah tadi. Jadi dia sama-sama memiliki sesuatu yang internal. Dia macarya. Dia tidak ingin memberikan. Nah maka kadang-kadang kalau misalnya kita membaca macarya ketikiran ini, kadang-kadang kita bertanya, kenapa dia tidak masuk loba? Karena itu kan masuk menggenggam ya. Tapi sebenarnya sifatnya adalah dia tidak ingin memberikan seperti itu. Ketidakinginan, penolakan, dan disana namanya ada pati juga penolakan. Maka dia dikatekulasifikasikan sebagai dosa seperti itu. Sebagai kebencian. Ya maka ketika batin kita memiliki macarya, kekikiran, batin kita diliputi dengan kebencian. Macarya maka batin kita diliputi dengan kebencian saat itu. Nah apa sih yang diterjemahkan dalam kitab Libangga disini adalah kekikiran, kekejaman, kenekatan untuk berbagi, berkenaan dengan beberapa hal. Di dalam kitab komentar yang dituliskan oleh Mahasisaya Dao dari kitab Damaraya Resulta, disini ada lima. Yang pertama adalah macarya berkenaan dengan awasa tempat tinggal. Orang itu bisa kikir berkenaan dengan tempat tinggal dia tidak mau berbagi. Ah ini kan kuti saya, ini kan tempat saya. Kemudian ini kan rumah saya, saya tidak mau berbagi sama kamu. Apalagi kamu maaf ya. Tidak punya uang, tidak punya harta dan sebagainya. Kamu siapa buat tinggal di rumah saya? Ini bisa muncul dalam diri kita. Kemudian berkaitan dengan macarya juga yang kedua, sebagai keluarga penyokong, kula. Kula ini sebenarnya adalah salah satu dari berkenaan dengan paliboda juga. Dalam kita bermeditasi ada penghalang itu namanya kula. Nah kula disini bukan keluarga, bukan keluarga kita. Ini adalah berkaitan dengan keluarga yaitu penyokong. Jadi misalnya ada perumah tangga yang mereka berpawarana dengan kita. untuk menjadi penyokong kita. Mereka ini bertugas atau memiliki kewajiban untuk menyokong kita misalnya. Tapi kita tidak mau berbagi dengan teman-teman, kehidupan spiritual kita, kehidupan beramacara kita. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi kikir dalam hal keluarga penyokong. Dia mau keluarga itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia mau sokongannya apapun yang didapatkan hanya untuk dirinya sendiri. Dia menjadi macarya seperti itu. Begitu juga dengan tiga keuntungan, laba macarya. Nah laba macarya ini adalah berkaitan dengan keuntungan. Jadi dia ingin mendapatkan barang-barang yang mewah, harta yang bagus seperti itu. Seperti misalnya sekarang ini handphone yang bagus. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sebenarnya adalah nafsu indriyawi seperti itu. Bahkan jalan-jalan pergi liburan ke tempat yang menyenangkan pun itu masuk ke dalam ini. Ya laba macarya. Nah kemudian ibu bapak ini adalah pujian. Hati-hati kadang-kadang kita merasa kikir juga dengan pujian. Orang lebih cantik daripada kita misalnya ya. Tapi kita merasa iri ketika atau merasa kikir. Kita tidak mau tuh ada orang lain dipuji lebih daripada kita. Seperti itu. Ini adalah bagian daripada macarya. Dan bukan hanya kecantikan. Berkaitan juga berkaitan dengan penampilannya, senyumnya, kemudian tingkah lakunya, dan perilakunya seperti itu. Ini kita bisa kadang-kadang bersifat juga bersikap seperti orang yang macarya, yang kikir seperti itu ibu bapak. Nah ada juga loh orang-orang yang misalnya ketika dia sudah belajar dhamma sangat banyak sekali dan dia merasa bahwasannya, oh dhamma ini mendingan saya simpan baik-baik saja. Saya tidak mau memberikan. Sudahlah lebih baik ini buat saya sendiri. Tidak mau dikasih orang lain. Ini kita bisa jadi kikir loh. Artinya kita tidak mau berdana pengetahuan. Kita sudah belajar banyak tipi taka, tapi ketika kita diminta, eh tolong dong berikan waktu luang untuk memberikan urayan mengenai pancaniwarannya. Ah, tidak mau. Saya tidak paham tuh pancaniwarannya. Padahal dia sudah melakukan kajian dari berbagai kitab tipi taka, tapi dia tidak mau. Ini adalah bentuk daripada dhamma macarya. Kita harus hati-hati. Terutama adalah para biku, kemudian para semenira, atas ilani, dan juga berkaitan juga para romu pandita dan sebagainya ramanya. Nah kadang-kadang kita merasa, oh lho, saya tidak mau berbagi dhamma. Lagi pula kalau saya berbagi juga tidak ada yang mengerti seperti itu. Makanya apa-apa kalau misalnya saya punya sesi ya, apa namanya, setiap habis sesi saya, ini powerpoint saya convert jadi pdf, saya kirim ke orang lain, karena untuk apa? Sebagai review, saya tidak mau menyimpan ini sendirian, supaya orang lain juga bisa mendapatkan manfaat seperti itu. Kadang-kadang beberapa orang tidak mau seperti itu. Ya dengan berbagai alasan juga sih memang, takut disalahgunakan. Tapi untuk sebagai review, itu sebenarnya bisa dibagikan. Nah, di dalam Papanca Sudani ini diterjemahkan sebagai ketidakmampuan untuk pertahan dan berbagi kekayaan sendiri dengan orang lain, lo ibu papa. Kita next agak lebih cepat ya, karena masih ada delapan. Ini ada maya namanya, kepalsuan atau kecurangan, yang dikatakan sebagai diset. Dalam kitab Wibangga dijelaskan, ini seseorang yang berpikir laku buruk dengan tubuh, ucapan, dan pikirannya, dia menyembunyikan apapun yang pernah dia lakukan. Jadi dia berpikir, oh semoga orang lain tidak tahu apa yang saya lakukan. Oh semoga apa kebohongan yang saya miliki, tidak diketahui oleh orang lain. Jadi dia menutup-nutupi. Nah, petapa-petapa zaman dulu itu, mereka semua adalah orang-orang yang maaf ya, mereka adalah orang-orang yang menutup-nutupi. Mereka berpikir bahwa Uusya sudah mencapai Nibana, dan mereka menghubungkan. Dan ketika mereka menghubungkan, dan orang-orang percaya, banyak orang menangkong mereka. Tapi di sisi lain, seperti ceritanya Bahagia Daruciria, dia menjadi munafik seperti itu. Dia tidak mau kehilangan yang berkenaan dengan sokongannya itu. Jadi dia berpura-pura, seperti petapa yang benar-benar dihormati, yang dipuja, sebagai orang yang benar-benar tersucikan. Tapi suatu ketika dia disadarkan oleh temannya sendiri, itu seorang Brahma, maksudnya kamu itu karena arahat itu ada di, itu disawati, kamu jangan mimpi, kamu sebagai arahat. Kamu belum mencapai jalan sedikitpun berkenaan dengan kesucian apapun. Kamu jangan mimpi seperti itu. Ini maya kecurangan. Banyak sekali kisah-kisah di zaman saat itu, ibu bapak. Ya mungkin juga masih ada di zaman-zaman saat ini. Maka kalau kita berbicara yang ke-10, maka kita mendapatkan sateya. Ini adalah penipuan. Jadi ini sudah curang ya, berbuat curang, ini ada penipuan juga. Jadi di kitab Wibangga dijelaskan curang itu adalah benar-benar curang loh. Dia benar-benar menipu. Jadi diibarkan dalam kitab Papanca Sudani, itu seperti ikan yang panjang. Ikan yang panjang dikatakan menunjuk ekornya pada ikan, dan kepalanya itu adalah ular. Jadi seakan-akan dia, ikan yang panjang itu sama seperti ular. Dan dia berpikir, bahwasannya, oh saya sama seperti dia, dan saya akan mengatakan bahwasannya, aku sama seperti ini. Dan bahkan si penipu ini mengatakan, oh saya akan menjadi keterekanmu, saya akan menjadi dermawanan Anda, apa suri saya akan menjadi denatur Anda, saya tidak akan pernah meninggalkan Anda. Ini palsu. Apapun yang dia ucapkan adalah palsu. Karena kadang-kadang dia tidak memiliki kualitas tersebut, dia mengatakan dia punya. Dia tidak memiliki niat untuk berbakti, tapi dia mengatakan dia punya niat untuk berbakti. Ini adalah kepalsuan, penipuan. Sehingga ini juga salah satu berkaitan dengan 16 daripada kotoran batin, atau kotoran mental yang tidak baik seperti itu. Nah, tambah ibu-bapanya adalah keras kepala. Mungkin kita kadang-kadang masih punya keras kepala. Dalam kitab Ibangga dan Tadimakani, ini adalah waktu keakuan. Dia tidak fleksibel. Artinya orang berbicara, menasihati dia, dia punya tiga cara. Kalau di dalam kitab Mangga Lasuta itu, di dalam kitab komentarnya, ada tiga cara dia mengalihkan. Yang pertama, ketika dia di nasihati, dia malah melakukan apa? Dia melakukan pemutar balikan fakta. Pemutar balikan fakta. Kok nggak begitu kok faktanya? Faktanya nggak begitu. Nggak begitu. Kamu salah, kamu salah. Nggak begitu kok. Kemudian ketika dia di nasihati dengan cara yang kedua, dia bisa melakukan juga. Dia diam. Diam. Dia diam seakan-akan menerima, tapi tidak melaksanakan apa yang diinstruksikan. Dan seperti itu. Nah, yang ketiga, dia apa? Dia ketika di, apa namanya? Ketika dia di nasihati, dia malah membela dirinya dan menekan orang lain. Nah, kamu aja nggak melakukan. Kamu nggak melakukan kayak saya. Ngapain kamu nasihati saya? Nah, ini adalah apa? Ini adalah bentuk manifestasi daripada sifat yang keras kepala. Ya, mungkin kita bisa temukan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam kitab Pakau Tersudhani dijelaskan, oh, ini adalah orang yang besar kepala. Kalau dalam kitab Pakau Tersudimaga bisa diterjemahkan, oh, ini adalah orang yang sadar carita. Dia punya apa? Dia punya keyakinan yang kuat. Keras kepala tidak bisa dirubah-rubah berkenaan dengan apa yang dia yakui dan seperti itu. Nah, Saramba ini adalah pasangannya. Jadi, ketika dia sudah keras kepala, dia merasa harus punya saingan. Dia merasa bahwa siapapun itu adalah saingan dia. Tapi ini ada dua sisi, Ibu Bapak. Persaingan ini ada dua sisi. Ada yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, Ibu Bapak. Nah, yang tidak bermanfaat seperti apa, Semenira? Yang tidak bermanfaat adalah seorang awam nih, perumat tangga misalnya. Ketika dia melihat orang lain itu menggunakan hiasan ya, lalu muncul dalam pikirannya, oh, saya akan pakai itu perhiasan lebih dua kali daripada yang dia punya. Itu yang bermanfaat tuh. Hanya untuk menyombongkan diri saja. Jadi, persaingan yang tidak memberikan manfaat apapun. Kita punya itu. Nah, kemudian kalau para biku ya, ketika dia mendengar orang lain yang telah mempelajari begitu banyak damah, dan berbicara begitu banyak, dan dia dengan kesombongan, dia berpikir, oh, saya bisa lah, cuma kita doang, gampang. Alah, bicara cuma berkaitan dengan empat kebenaran mulia, gampang. Alah, berbicara 16 jenis kotoran batin, cita-cita sama-cita sama, gampang. Nah, nggak ada apa-apanya, cuma bagi saya. Dia merasa seperti itu. Itu adalah persaingan yang tidak bermanfaat sedikitpun. Nah, kalau yang bermanfaat seperti apa? Ketika perumah tangga, ketika ada orang yang memberikan hadiah, nah, dia berpikir bahwasannya, oh, hadiah saya ini harus lebih besar daripada dia. Karena saya merasa, bahwasannya dia punya jasa dengan saya. Eh, sorry. Dia punya jasa dengan saya, betul. Saya harus memberikan dia lebih daripada yang dia berikan kepada saya. Itu bisa. Ini adalah yang positif, ibu bapak. Nah, kalau dalam kehidupan kebikuan, misalnya seseorang melihat ya, para biku atau orang-orang yang terpelajar dalam hal-hal nikaya atau kikitaka, mereka ingin belajar tuh, tanpa bergaduh para wasobohan, mereka memang niatnya memang belajar. Saya harus bisa mempelajari dua nikaya itu, supaya saya bisa juga sama seperti biku tersebut. Supaya saya juga bisa terpelajar seperti biku tersebut. Itu hal yang baik loh. Itu hal yang tidak buruk. Persaingannya adalah persaingan yang baik. Tapi sarambah di sini sebagai cita saupatilesa 16 jenis kotoran batin, dia di sini adalah sebagai yang tidak bermanfaat yang dimaksudkan. Maka dia mengacu pada yang ini, ibu bapak. Sebagai perumat tangga, ya hanya untuk menyembuhkan diri. Sebagai biku, ya dengan kesombongan, untuk menciptakan persaingan-persaingan yang ada. Nah, maka yang dikatakan sebagai mana itu adalah yang ke-13, ibu bapak. Mana itu apa, saya menyerah? Mana itu adalah keangkuhan. Keangkuhan berkenaan dengan apa? Dengan dirinya sendiri, dengan kualitasnya sendiri. Jadi ini adalah sifatnya sebenarnya adalah peninggian pikiran karena kelas sosial. Karena misalnya dia adalah orang yang terlahir dari keluarga bangsawan. Pendidikannya tinggi. Kemilikan dalam hal-hal materialitasnya juga banyak. Jadi dia merasa orang lain itu tidak ada apa-apaannya bagi dia. Merasa bahwasannya, oh dia tidak ada apa-apaannya bagi saya. Nah, kalau dalam kitab komentarnya dari mahasis saya daun ya, dari kitab Damaraya dan Suta Commentary, ibu bapak bisa menemukan, ini tiga jenis daripada tiga jenis keangkuhan. Yang biasa tidak dimakan, saya lebih baik kok dari orang lain. Orang lain tidak ada yang lebih dari saya. Itu saya mana seperti itu. Saya lebih baik dari orang lain. Saya lebih baik. Kemudian yang kedua, saya sama kebaiknya kayak dia. Dia melakukan ini, saya bisa juga. Atau misalnya tampannya juga bisa. Atau pendidikannya sama juga bisa. Bahkan hartanya juga bisa dibandingkan seperti itu. Nah, kalau yang ketiga ini, saya lebih buruk dari mereka. Jadi hina mana ini. Jadi merasa rendah diri ini pun ini adalah keangkuhan. Kenapa? Karena mana di sini kalau diterjemahkan, itu adalah dari kata man, itu adalah measurement. Itu adalah pembandingan. Atau measure, itu adalah membandingkan seperti itu. Yang membandingkan antara diri kita dengan orang lain. Itu adalah bentuk keangkuhan juga. Apakah lebih tinggi, sama, atau lebih rendah. Itu keangkuhan. Nah, hati mana ini adalah kesombongan atau arogansi. Arogansi di sini adalah peninggian pikiran yang ekstrim. Ini benar-benar sudah lakukannya lebih tinggi daripada mana. Makanya dikatakan seperti hati mana. Seperti itu. Jadi dia meremehkan orang lain. Karena kita begitu terbungkus dalam kehebatan kita sendiri. Seakan-akan orang lain tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan seperti itu. Merasa bahwa kita lah yang paling bisa. Orang lain tidak bisa. Seakan-akan orang lain lah tidak pantas. Cuma saya yang pantas. Jadi orang lain itu dibandingkan diri kita. Tidak ada pantas-pantasnya sama sekali. Karena kita jauh-jauh lebih hebat merasa seperti itu. Kita bisa merasakan itu dalam hal apapun, Ibu Bapak. Kemudian Mada. Mada di sini kalau kita sering dengar dalam kitab apapun. Dari titik Taka. Biasanya dalam Upos atau Silah. Dijelaskan itu ada Surah Meraya Majapah Mada Tanah. Mada di sini adalah mabuk seperti itu. Dalam arti yang di sini dalam Cita Sobatilasa adalah kepongahan. Penici. Dalam kitab Wibanggan yang didefinisikan, Mada ini lebih sama. Artinya dengan mana. Dia menyangkut kelas sosial. Jadi dia mabuk berkenaan dengan apapun yang dia miliki. Dia misalnya mabuk dalam hal berkaitan dengan harta. Dia mabuk berkaitan dengan kepandainya. Dia mabuk dengan hal-hal berkaitan dengan jabatan dan sebagainya. Dia mabuk dalam hal-hal seperti itu. Maka dalam kitab Pancasudani dikatakan aspek kesumbuhan ini menggenggam seperti itu. Tidak bermanfaat sama sekali. Kalau pamada ini adalah kelalaian. Pamada ini seperti mabuk, seperti lengah, seperti itu. Makanya Ibu Bapak pernah mendengar kata apamada. Itu dari kata apapamada. Pamada ini adalah lalai, lengah, seperti itu. Legligens. Artinya dia membiarkan pikirannya ini berkeliaran untuk mengejar yang namanya objek-objek indriyawi. Lima objek indriyawi, bahkan objek pikiran yang ke-enam, itu dikejar terus, dia membiarkan pikirannya berkeliaran. Dia menjadi lengah, menjadi lalai, seperti itu. Maka dia dikatakan apa? Dia menjadi orang yang benar-benar seperti memanjakan dirinya dalam hal kenikmatan indriyawi. Kalau dalam kitab di Maca Kapawatan Sutta ya, dari Sutta Munda Maca Kapawatan yang sebut, kita akan menemukan ada ekstrem kiri itu namanya itu. Yang mana dia menikmati kesenangan indriyawi. Yang diterjemahkan dalam bahasa Pali sebagai kami suka masuk kali kanu yogo. Itu pemuasan pada nafsu seksual yang salah. Sorry, bukan pemuasan nafsu seksual, tapi pemuasan nafsu indriyawi yang salah, seperti itu. Terhadap apapun, mata, pelinat, dan sebagainya. Pamada, ini adalah orang-orang yang benar-benar dia lalai, yang benar-benar dia lalai, seperti itu. Ibu bapak sih ambil sedikit berkenaan dengan bagaimana kita melihat signifikansi berkenaan dengan 16 jenis dari cita sawo pakilesa. Ini terhadap yang kita kejar selama ini, yang kita tunggu-tunggu selama ini, atau maga cita, seperti itu. Saya ambil dari kitab Awida Mata Sangga, ibu bapak, ibu bapak ini muncul, ketika seseorang mencapai sota patih maga cita, itu kesadaran maga atau kesadaran jalan, ini muncul. Yang namanya cita sawo pakilesa ini diberantas enam. Enam ini diberantas. Kalau kita lihat padanannya ini dalam hal aku salah cita, dia diberantas berkenaan dengan lobamula cita, yang berkaitan dengan di tiga etas sampai utak, dan berkenaan dengan wici kica. kalau kita mau melihat Ibu Bapak disini adalah padanen dari Sang Yaujana nah Wichikica ini berkaitan dengan Wichikica dan Sang Yaujana kemudian Sakaya Diti ini adalah berkaitan dengan Diti atau Loba Mula Cita maka Diti tidak muncul lagi dan juga Silabata Paramasa ini berkaitan dengan praktik kesucian yaitu dengan cara-cara ritual dan sebagainya yang keliru, aturan moralitas yang keliru, maka dia juga diberantas saat itu juga, ketika mencapai Sotapati Maga Cita kemudian ketika seseorang mencapai Sakadagami Maga Cita ini apa? hanya dilemahkan beberapa kilesa, cita sawpa kilesa ini hanya dilemahkan tertentu saja jadi makha, palasa, isa macaria, maya, satya ini sudah dihancurkan ketika seseorang mencapai Sotapati Maga Cita begitu juga dengan Sang Yaujana yang keempat dan yang kelima kamaraga dan biapadanya dilemahkan jadi hal-hal yang berkaitan dengan kamaraga dan biapadanya dilemahkan di seseorang yang mencapai Sotapati Sakadagami Maga Cita seperti itu maka ketika seseorang mencapai Anagami Maga Cita tingkat kesucian yang ketiga maka yang berkaitan dengan Loba dan Dosa Dosa secara sepenuhnya dihancurkan tetapi Loba yang berkaitan dengan kamaraga ini dihancurkan kamaraga dalam Sang Yaujana yang keempat ini kamaraga dihancurkan Dosa adalah manifestasi daripada biapadanya maka di dalam Cita Sawapati Lesa ini dihancurkan berkenaan dengan empat Cita Sawapati Lesa Biapada, Koda, Upanaha, Upamada seperti itu kemudian ketika seseorang mencapai Arahanta Maga Cita Arahata Maga Cita maka seseorang akan menghancurkan seluruhan berkenaan dengan 12 Akusalacita yang masih tersisa yaitu Loba Mula Cita yang berkenaan dengan Rupa Raga berkenaan juga dengan Mua Mula Cita yang Udaca sampai Yuta Wici Kita sudah dilenyapkan ketika Sotapati Arahata ini melenyapkan yang namanya Udaca sampai Yuta dari Mua Mula Cita maka ketika kita berbicara di dalam Cita Sawapati Lesa semua yang tersisa di sini dihancurkan tiada sisa sampai ke akar-akarnya Rupa Raga, Rupa Raga mana Udaca Awija dari Sang Yaujana ini ini dilenyapkan Ibu Bapak bisa baca Sang Yaujana dalam kitab Wisudi Maga ataupun dalam kitab Senita Nikaya atau di Anggota Nikaya ke-10 juga ada nah ini adalah hal-hal yang bisa dihancurkan oleh Kesegaran Maga Cita jadi yang namanya Cita Sawapati Lesa ini ketika di dalam Damadaya Dasusta dijelaskan ini bisa dipraktekan bisa dihancurkan dengan Jalan Muli Bersur 8 dan realisasinya ketika seorang mencapai Sotapati namanya hilang ketika mencapai Sekarikami ada yang dilemahkan ketika mencapai Anagami 4 lagi hilang ketika mencapai Arahat 6 semuanya hancur 16 ini tidak ada tersisa maka Arahat tidak punya lagi bahan bakar untuk kelahiran mendatang Ibu Bapak mungkin ini istilahnya terlalu teknis Ibu Bapak bisa screenshot supaya Ibu Bapak bisa review lagi berkenaan dengan penjelasan daripada Cita Sawapati Lesa juga Sang Yaujana dan 12 Aku Salah Cita 12 Aku Salah Cita saya bahas berkenaan ini 2 sesi waktu itu di dalam Kursa Bidang Mata Sanggah Bapak bisa review supaya bisa mendapatkan pemahaman ini secara penuh seperti itu nah di dalam kitab Majima Nikaya Atta Kata yaitu di buku Bapak Tama 870 dimana dikatakan sebagai Makho, Palaso, Isa, Macariang, Maya, Sateyanti, Imeca, Sata Patimagena, Pahiyanti, Ti artinya apa? 6 hal ini dihancurkan oleh apa? 6 hal ini yang berkaitan dengan Cita Sawapakileisa, Makho, Palasa, Isa, Macariang, Maya, Sateyanti, Imeca, Sata Patimagena, Sata Patimaga ketika dengan Arahata Maga dilenyapkan berkenaan Abijawis, Samaloba, Tambo, Sarambo, Mano, Atimano, Madak 6 lagi dihancurkan sementara Sakadagami melemahkan dan Anagami menghancurkan juga sisanya jadi totalnya ada 16 ibu Bapak nah kenapa kalau kita review di dalam apa namanya beberapa teks di Kaya dari Sang Itanikaya, Mutara Nikaya ataupun di Majima Nikaya ataupun di Dida Nikaya kenapa? yang terberkahi atau Sang Buddha menyebutkan keserakan terlebih dahulu ketika menyebutkan tentang Cita Sawapakileisa 16 ini karena itu muncul lebih dulu ketika seseorang hadir eksistensinya di muka bumi ini karena semua makhluk dimanapun berada dari yang tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi bahkan dikatakan sebagai kediaman murni para Anagami mereka masih punya rupa raga dan arupa raga mereka ini keserakahan yang pertama-tama muncul dalam istilah Abhidham adalah bahwa Nikanti nafsu akan keberadaan untuk eksistensi di masa mendatang ini yang pertama muncul sehingga mereka terlahir kembali jadi karena mereka punya loba seperti itu punya Abhidhamis sama loba maka itu yang pertama muncul disebutkan oleh Sang Buddha karena itu adalah bahan bakar yang pertama investasi pertama mereka untuk bisa lahir di dunia ini ataupun di dunia yang lainnya nah itulah yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak ya berkenaan dengan 16 citasa opakilesa semoga Ibu Bapak bisa memahami penjelasan saya yang singkat dan nanti kita bisa tanya jawab review semoga Ibu Bapak juga berbahagia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati